Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini kita akan belajar Membuat daftar Pustaka secara otomatis Di Word Microsoft Word Jadi sebelumnya Siapkan dulu Data yang mau ditambahkan Daftar pustaka Disini sudah Ada contoh skripsi Tapi sudah dipotong ya Nanti dibelakangnya sini ada Nama pengarang Nama misalkan siapa Koma tahun Seperti itu Jadi kita tidak mengetik manual disini Masuk ke menu reference Setelah itu insert citation Disini Jadi Paragraf ini Kita peroleh dari Kutipan buku mana Kita isipkan Add new source Tidak hanya buku Jadi disini bisa kita tambahkan yang lain Bisa jadi jurnal Atau dari artikel Atau dari website Disini mengikuti ya Isikan Sesuaikan Dari mana Misalkan kita mengutip dari buku Tipenya Autornya siapa Isikan Judulnya Pintar Tahun 2011 Kutanya Jakarta Penerbitnya Oke Nah disini otomatis Ada nama Autornya Misalkan Tahun Untuk berikutnya Bisa kita sisipkan lagi Nama yang lain Add new source Lagi Bisa kita sisipkan Misalnya Di autor ini Ada dua Nama Dua pengarang Edit ya Setelah itu Isikan Namanya Plus Umham Dan Dan F Oke Ada dua nama Setelah itu Titelnya Yang selamat menikmati PT Oke ah ini harusnya posisi ada di kutipan yang diinginkan ya misalkan dipindah boleh ke bawahnya nah disitu Terus misalkan berikutnya disini siapa lagi itu muncul isikan lagi Terima kasih Terima kasih Oke dimana lagi misalkan disini juga Selain kita sisipkan dari sini Insert citation Kalau misalkan sama ya bisa langsung tambahkan lagi siapa lagi misalkan Hidayat tadi tambahkan boleh di sini langsung bisa ditambahkan lagi dengan nama yang sama sebelumnya atau bisa juga kita ambil dari minute shop di sini list dari yang pernah kita isikan sebelum-sebelumnya jadi di komputer ini sudah ada ya jadi dari sebelum-sebelum kayak kemarin kemarinnya itu masih tersimpan di managenya kita bisa ambil lagi misalkan ini juga di copy kita gunakan juga oke nah disini sudah masuk kita nggak perlu mengetikkan ulang bisa kita ambil ini masuk ke situ ya jadi itu untuk citation nya setelah kita menyisikan nama-nama tadi tinggal kita masukkan ke daftar pustaka nya jadi di halaman terakhir misalkan disini ada daftar pustaka cukup kita sisipkan di bibliografinya pilih nah disini sudah masuk ini bisa dirubah juga namanya misalkan daftar pustaka ini bisa dirubah formatnya juga bisa dirubah sesuaikan seperti yang sebelum-sebelumnya warnanya dirubah boleh kemudian disini semisal disini namanya atau teksnya panjang nanti dia menyesuaikan disini seperti ini bisa kita atur kalau misalkan tidak sesuai ya posisinya kalau dia melihat semuanya misalkan dia tulisan teksnya besar nah disini ini awal ini yang baris berikutnya dia menjorok sesuaikan boleh disini terus untuk itu reference style nya pun bisa kita rubah urutkan sesuai apa yang kita inginkan jadi tadi pakainya yang apa nah taju kopen ya disini oke saya kira sudah cukup jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like comment share dan subscribe